Intro Selamat pagi program Kaltim Sepekan edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Los Mirahma berikut rangkuman Kaltim Sepekan hari ini. Intro Kalangan buruh merasa kehilangan mata pencaharian akibat kapal penumpang dari Sulawesi tidak beroperasi sementara. DPRD setujui usulan pemerintah mengenai anggaran refocusing penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur. 92 narapidana di Samarinda bebas sebagai upaya jaga jarak dalam menghadapi virus corona. Intro Kita wali ke Kaltim Sepekan kali ini. Warga Samarinda yang ingin menikah di kantor urusan agama maupun yang ingin bercerai di pengadilan agama terpaksa harus menahan diri. Pasalnya dua kantor urusan cerai dan nikah juga tutup sementara akibat pandemi COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia. Berikut informasinya. Intro Kantor urusan agama atau KUA di Jalan Juanda Samarinda tertutup rapat. Tidak ada satupun pegawai yang terlihat menunggu kantor. Di depan pintu kaca terlihat pengumuman seluruh pelayanan mengenai pernikahan ditutup sampai tanggal 21 April 2020. Sedangkan yang ingin menikah masih bisa mendaftar terlebih dulu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp di simkah.kemenak.go.id. Mengutip data BPS Badan Pusat Statistik tahun 2018 lalu, jumlah warga Samarinda yang menikah selama satu tahun sebanyak 5.666 pasangan. Yang berarti rata-rata setiap hari ada 15-16 pasangan menikah melalui KUA di kota ini. Karena kantor KUA ditutup selama lebih 20 hari, maka diperkirakan ada 3.000-an pasangan harus bersabar menunda pernikahan. Tak hanya pasangan yang menikah yang perlu bersabar, pasangan yang ingin bercerai juga dihadapkan situasi serupa. Pengadilan agama kelas 1A Samarinda sejak awal bulan April sudah menyetop persidangan perceraian. Persidangan itu sesuai dengan surat edaran mahkamah agung itu, ada 3 kali surat itu. Yang pertama waktu itu, terakhir itu sampai tanggal 3. Kemudian keduanya sampai tanggal 6 dan yang terakhir ini sampai tanggal 21. Jadi untuk perkara-perkara sebelum beredarnya itu, kita tunda di atas tanggal 3. Nah kemudian beralih lagi dan terakhir ini kita tunda di atas tanggal 21. Jadi otomatis mereka yang sudah ditunda di persidangan itu, nah itu ditunda jangka waktu sampai di atas tanggal 21. Nah untuk penerimaan perkara, kita tidak lagi bertatap muka langsung, tapi penerimaan perkara itu berdasarkan ekot, Pak. Jadi melalui email, tempat karangnya. Pemanggilannya pun melalui email. Jumlah kasus perceraian di Kota Samarinda menurut data Januari sampai bulan Desember 2019 lalu, menyebutkan ada sebanyak 1.767 pasangan yang telah resmi bercerai. Atau rata-rata 147 perceraian dalam sebulan. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi selanjutnya terkait upaya menutup akses pelabuhan dan bandara di Kota Samarinda tak mendapat restu pemerintah pusat. Namun pemerintah Kota Samarinda yang telah menempuh kebijakan pembatasan akses masuk bagi orang dari luar punya cara lain, yakni meminta pengusaha kapal tak lagi melayani angkutan penumpang. Berikut informasinya. Langkah persuasif ditempuh Pemerintah Kota Samarinda. untuk membatasi akses kapal laut dari Sulawesi ke Samarinda. Tiga pengusaha kapal sudah bertemu dengan pemerintah dan setuju tidak lagi mengangkut penumpang. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Hoirudin mengatakan, langkah persuasif dengan pengusaha kapal dilakukan Pemkot Samarinda karena masalah penutupan jalur laut maupun udara adalah wawenang pemerintah pusat. Pemkot Samarinda telah mendapat jawaban atas kebijakan pembatasan akses masuk yang ditempuh Pemkot baik oleh Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat. Untuk laut laut, laut kita sudah kirim surat, namun mungkin teman-teman sudah juga tahu bahwa hari ini, aku kan pasalnya kemarin atau malam kemarin ada surat, ada berita lagi dari Menteri Perhubungan, Pak Sender, Pak Luhut, itu tidak mencunjui, bukan tidak mencunjui, artinya kewenangan itu ada di pusat dan meminta Medagri menyurati gubernur wali kota yang menutup laut dan udara. Jadi tidak diberikan, tidak dimolehkan. Nah, kaitan itu, maka kita ada persuasi dengan pemilik kapal yang dilakukan oleh KSOP. Kemarin hasilnya, kemarinnya, bahwa pemilik kapal yang datang ke Samarinda itu, ada tiga kapal di Rabada, beliau-beliau setuju untuk hari ke depan, minggu depan, atau kapan jadwalnya datang, tidak mengangkut penumpang lagi, hingga mengangkut loksi saja. Kebijakan pemerintah kota Samarinda mengenai pembatasan akses jalan darat, laut, dan udara sudah berlangsung sejak 3 April 2020. Mobil dari balik papan melalui dua ruas jalan, kilometer empat lojanan, dan jalan tol sudah dijaga oleh tim gugus tugas Pemkot Samarinda. Tiap mobil dari arah balik papan di-stop, sopir maupun penumpangnya diperiksa suhu tubuh dan disemprot disinfektan. Jika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, langsung disuruh pulang untuk dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa sesuai protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sementara untuk akses laut dan udara, kapal-kapal dan pesawat penumpang masih saja berdatangan, mengangkut penumpang. Hal itu membuat wali kota Samarinda menyurati Pemprov Kaltim dan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan izin, namun mendapat jawaban kebijakan tersebut adalah wewenang Pemerintah Pusat. Tim Kaltim TV melaporkan. Kementerian Perhubungan dari larangan pemerintah kota Samarinda agar kapal penumpang terutama dari Sulawesi tidak beroperasi sementara waktu untuk mencegah penyebaran virus koronal sudah dipatuhi pengusaha perkapalan Haji Sara Pingbedu dengan mengandangkan kapalnya. Namun persoalan lain muncul, terutama kalangan buruh yang merasa bakal kehilangan mata pencarian dari mengangkut barang penumpang di pelabuhan. Berikut informasinya. Begitulah mata rantai dari sebuah kebijakan. Ketika pemerintah menerbitkan kebijakan menutup pelabuhan, maka dampak lain juga perlu dipikirkan. Salah satunya adalah nasib peratusan buruh yang mencari makan sehari-hari di pelabuhan Samarinda. Kehadiran tiga kapal penumpang dan barang dengan rute Samarinda Pare-Pare Sulawesi Selatan selama ini menjadi penopang hidup harian mereka. Dari ketentuan dari masa Samarinda kan yang kita takut sama kusam bukan Samarinda. Itu yang paling kita takuti kan karena dia diancam kita menurun ke kapal periksa. Tapi kalau boleh, kalau pemerintah bagus pak. Peraturan dari Jakarta Menteri Perhubungan Laut bagus, dari Menteri Dalam Negeri bagus, dari KSOP bagus. Cuma masanya sama pemerintah daerahnya di sini. Utamanya dari ini kan, wali kotanya kan sama wakilnya kan. Dari wali kotanya sendiri seperti apa sih pak? Kemarin kemarin terima surat. Dianu pak, dipaksakan supaya ajakan bawa penumpang. Kalau nggak bawa penumpang, nggak bawa apa. Kan yang penting jangan diobong kita kan. Tapi kalau bawa logistik aja tetap dilanjutkan pak. Kan dilanjutkan. Nggak, nggak, nggak. Pokoknya selesai bongkar, kita taruh di pangkalan kita. Oh, jadi terakhir sudah. Terakhir pak. Semuanya terakhir ini juga terakhir, yang perangkat kemarin terakhir juga. Para pengusaha mengaku bingung dengan aturan pemerintah kota Samarinda yang melarang armada kapal mereka beroperasi. Sementara dari pemerintah pusat seperti Kementerian Perhubungan Laut dan juga Gubernur Kaltim tak ada meminta mereka berhenti beroperasi. Namun karena menghormati kebijakan wali kota, pengusaha kapal memilih mengandangkan kapalnya untuk sementara waktu. Kebijakan pengusaha kapal itu berakibat lain terhadap buruh pelabuhan. Mereka memprotes pemerintian operasional kapal laut untuk mengangkut penumpang dan barang. Karena itu mematikan pendapatan mereka dari bekerja buruh. Selama ini mereka mendapat upah harian dari bekerja mengangkat penumpang dan barang. Nasi sudah menjadi bubur kebijakan sudah ditempuh wali kota ingin melindungi warga Samarinda ulang Nasi sudah menjadi bubur kebijakan sudah ditempuh wali kota ingin melindungi warga kota Samarinda dengan menurunkan kebijakan menutup semua pintu masuk, darat, laut, dan udara. Begitu pula pengusaha kapal yang mematuhi aturan wali kota dengan mengandangkan kapal. Tinggal bagaimana sekarang nasib buruh itu makanya aku bilang sama buruh besok atau lusa kamu sudah ada masak datangin ke bubur datangin oleh kota. Tim Kaltim TV melaporkan Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun siri. Daun siri sebanyak 100 gram kita potong kecil lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml lalu kita tim sampai suhu 90 derajat celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit setelah didiamkan selama 30 menit air rebusan daun sirih ini kita saring lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong berdasarkan hasil penelitian 15% air daun siri ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba dampak pandemik memukul sektor dunia usaha termasuk juga pendapatan masyarakat bawah namun semua pihak harus bersatu melawan virus corona agar penyebarannya terhenti dan badai cepat berlalu gerakan melawan virus corona tak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah tapi membutuhkan partisipasi BUMN dan swasta Upaya keras PMK Pekutai Timur agar penyebaran virus corona tak meluas di daerah itu perlu mendapat dukungan masyarakat selain dengan cara mematuhi imbauan pemerintah dalam hal physical distancing atau menjaga jarak sedikitnya 14 hari rajin mencuci tangan dan hidup sehat partisipasi swasta juga dibutuhkan dalam hal pengadaan masker hand sanitizer maupun penyemprotan cairan disinfektan Pertamina EPA Z5 Sangata diantaranya melaporkan kepada Bupati apa yang dilakukan perusahaan milik negara itu untuk membantu masyarakat di Kutai Timur Tentunya juga kami ada peran serta dan partisipasi yang pertama terkait tadi bantuan sarana cuci tangan di beberapa titik mulai di Kecamatan Sangata Selatan sampai ke Sangkima mudah-mudahan itu bisa memberikan salah satu opsi lah bagi masyarakat yang memang harus keluar untuk misalkan ke pasar ada sarana cuci tangan sehingga upaya untuk mitigasi terjangkitnya atau tertularnya kondisi-kondisi ini bisa termina lembaga pemasyarakatan kelas 2A Samarinda mengeluarkan 92 orang narapidana sebagai upaya jaga jarak dalam menghadapi virus corona meski sudah dikurangi tapi jumlah penghuni lapas tetap melampaui kapasitas langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 diikuti dengan turunnya kebijakan untuk mengeluarkan para narapidana dari penjara narapidana yang boleh pulang dengan persyaratan telah menjalani 2 per 3 masa hukuman di Kota Samarinda sudah ada 92 yang dipulangkan dari lapas kelas 2A Jalan Sudirman menurut Ilham Agung kepala lapas kelas 2A Samarinda sebenarnya para napi itu bukan dibebaskan murni tapi menjalani sisa masa hukuman di rumah saja dalam bahasa hukum status para narapidana adalah mengikuti program asimilasi jadi pemimpinan kita menerbitkan Permen Komhan nomor 10 tahun 2020 itu program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran kurus COVID-19 di lembaga pemasyarakatan atau rumah tanah negara dan itu kita sudah laksanakan mulai tanggal 1 kemarin sampai dengan tanggal 7 memang apa sudah kita laksanakan gitu jadi kami totalnya 92 orang 92 orang telah di ini ya Pak ya ya sudah di asimilasikan di asimilasi tentunya yang asimilasi itu sudah memenuhi syarat-syarat apa gitu Pak syarat-syaratnya yang pertama 2 per 3 masa pidana itu di bawah 31 Desember 2020 yang kedua yang bersandukan sudah melewati setengah masa pidana dan yang ketiga yang bersangkutan tidak terkait PP 99 2012 tentang apa itu Pak PP 99 2012 tentang itu pidana-pidana yang teroris pelanggaran berat terus korupsi terus pelanggaran ham berat pelanggaran keamanan negara kejahatan orang-orang negara terus apa lagi bandar narkoba jadi kalau yang narkoba di bawah 5 tahun tidak termasuk itu bisa bisa di asimilasikan meski sudah 92 narapidana dibolehkan menjalankan program asimilasi menghabiskan sisa hukuman di rumah saja namun jumlah penghuni lapas Samarinda tetap masih membludak jumlah penghuni lapas masih di atas 500 narapidana padahal kapasitas hanya 200 orang dalam suasana masih berjubel itu pihak pengelola lapas mengakui tetap berusaha keras agar ikut mematuhi anjuran pemerintah dalam menghambat penyebaran virus corona diantaranya dengan meniadakan kunjungan besuk menyediakan fasilitas cuci tangan dan menyemprot disinfektan serta mengajak para narapidana berolah raga setiap hari untuk menjaga stamina tubuh jadi di kami pun petugas dan tamu wajib memakai masker itu sudah sudah jelas terus yang kedua memang karena pemerintah pimpinan kami untuk memasang milik disinfektan kita sudah sana tapi kan ada protokolernya seperti pemakaian itu jelas cuci tangan dulu sebelum masuk habis itu disemprot habis itu keluar cuci tangan lagi baru masuklah ke dalam lapas dengan menggunakan masker begitu saat masuk nanti ada di termoscan ada termoscan nanti kebetulan termoscan dilihat suhunya mungkin apa bisa masuk masa kalau memang dia sudah 38 itu dilarang masuk Mayang Sari Kaltim TV melaporkan dari Samarinda informasi selanjutnya dampak pandemi COVID-19 membuat perekonomian di Kalimantan Timur memburo Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Burakwang mengakui situasi terkini adalah mensinkronkan kembali kerja DPRD dan pemerintah agar ekonomi tumbuh kembali berikut informasinya beginilah suasana di gedung DPRD Kaltim Jalan Taukum Marlo Bakung kecamatan Sungai Kunjang Samarinda sejak pemerintah mengumumkan situasi darurat akibat pandemi virus corona tak ada lagi rapat-rapat tetap muka para wakil rakyat harus mengubah pola kerjanya misal dengan menggelar rapat virtual dalam sebuah aplikasi telekonferensi situasi sudah berubah tak lagi seperti skenario yang direncanakan anggarannya dalam APBD Kalimantan Timur tahun 2020 bahkan anggaran bahkan anggaran anggaran perjalanan dinas untuk DPRD maupun pejabat ASN aparat sipil negara di Pangkas Pemprov Kaltim telah merencanakan perubahan anggaran baru dengan istilah refocusing senilai 388,2 miliar anggaran ini untuk membiayai penanggulangan COVID-19 Tapi sebagai gambaran kemarin ada komunikasi saya ke Kepala Bapenda bahwa terjadi penurunan pendapatan yang sangat situmpikan terutama akibat beberapa kantor-kantor samsat yang ditutup sehingga tidak ada pembayaran pembayaran pendidikan pendaraan dan ada kebijakan juga bahwa pendaraan yang jatuh tempo dalam bulan-bulan ini tidak dikenakan dendam Jadi pembayaran yang diterima hanya yang via online saja Nah ini sangat besar sekali pengaruhnya karena hampir dikatakan hampir 70-80 persen penurunan pendapatan dari sisi pendapatan pajak Nah belum lagi yang banyak karena kita belum tahu dari BPKAD laporan Menurut Feridiana Hurakwang Ketua Komisi 2 DPD Kaltim agenda ke depan adalah membahas anggaran baik untuk penanganan COVID-19 jaring pengaman sosial masyarakat paling terdampak ekonomi dan juga stimulus agar Kaltim cepat bangkit kembali Sementara ada juga agenda lain yang ditugaskan kepada Komisi 2 mengevaluasi perusda-perusda dan harus diselesaikan dengan tugas dengan tugas yang diberikan kepada Komisi 2 terkait evaluasi tanda perusda-perusda yang sekarang ini menjadi stak 6 selama COVID-19 ini kita stak 6 tidak membahas itu karena kemarin kita baru sampai pada rapat pertama internal kita untuk membuat rekomendasi nah draft rekomendasi sudah ada tapi belum final jadi perlu kita rapat lagi untuk menyamakan perseksi keputusan seperti apa yang kita berikan dengan hasil kerja kita selama kita RDP dengan beberapa berikutnya Tim Kaltim TV melaporkan selamat menikmati DPRD telah menyetujui usulan pemerintah mengenai anggaran refocusing penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur usulan Pemprov Kaltim sebesar Rp388,5 miliar tidak banyak diperdebatkan lagi DPRD meminta Pemprov melengkapi data detail mata anggaran yang dipangkas Gubernur Kaltim mengusulkan anggaran refocusing penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp388,5 miliar lebih Dana itu diperoleh dari APBD Kaltim tahun 2020 dengan cara memangkas beberapa mata anggaran yang sudah tersedia namun dianggap tidak terlalu urgent lagi di saat terjadi pandemi COVID-19 Anggaran yang dipangkas diantaranya adalah perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil sampai Gubernur dan Wagup serta anggota DPRD Kaltim kemudian membatalkan dana hibah KONI dan pelaksanaan PENAS serta beberapa sektor lainnya Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengakui sudah ada rapat kedua mengenai anggaran refocusing itu Rapat kedua dilakukan secara telekonferens dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan pihak pemerintah diwakili oleh TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov Kaltim Hasil rapat DPRD Kaltim setuju dengan alokasi dana penanganan COVID-19 sebesar Rp388,5 miliar lebih itu DPRD hanya meminta agar segera dilengkapi data-data mengenai mata anggaran yang dipangkas serta pendistribusian anggaran untuk menangani COVID-19 Setelah rapat rapat anggaran itu masih ada pembahasan tentang alokasi mata anggaran baru yang masuk dalam reko fushing Sutomo Jabir mencontohkan peruntukan anggaran sosial untuk menangani dampak ekonomi berapa kebutuhannya termasuk juga dana untuk sektor nelayan dan sebagainya misalnya tertulis nilai nominalnya untuk sosial 15 untuk UMKM dan koperasi 15 miliar itu kan masih kita perlu kaji ke depan kebutuhan segitu kelautan dan perikanan berapa tadi itu agak besar 32 miliar betul kebutuhan apa itu lebih lebih penting dibanding yang lain atau bagaimana kalau misalnya itu tidak terlalu penting nanti kita geser lagi begitu pos-pos anggaran yang lain tim Kaltim TV melaporkan mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah stay at home informasi selanjutnya seorang seorang pelia melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor sebanyak 6 unit motor motor jual lewat media sosial yang hasilnya untuk persiapan nikah berikut informasinya Sam Yunus 26 tahun kembali digiring petugas Jatan Ras Polsek Balikpapan Utara untuk memperlihatkan 6 sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh tersangka kurun waktu sejak bulan Desember 2019 hingga Maret 2020 tersangka diamankan pada selasa 31 Maret 2020 modus operasi yang dilakukan oleh tersangka dengan cara merusak rumah kunci motor dengan gunting motor hasil curian oleh tersangka didorong hingga 200 meter lalu dihidupkan motor hasil curian dijual oleh tersangka di media sosial Facebook dengan harga bervariasi dari 1 juta hingga 3 juta rupiah tersangka Sam Yunus mengatakan hasil jual motor curian rencananya akan digunakan untuk menikah namun harapan itu pupus setelah dibekuk oleh Jatan Ras Polsek Balikpapan Utara apa itu ngambilnya pakai gunting pakai gunting kabelnya gimana terus setelah kamu ambil diapain motornya dijual pakai lewat apa Facebook kejadiannya kapan ngambilnya kamu setelah kamu ambil terus diposting di Facebook gitu terus habis itu siapa yang beli biasanya ya ya peminat ya ada peminat berapa kamu jual satu dua satu dua uangnya buat apa buat nikah ha buat nikah sementara itu Kapolsek Balikpapan Utara Kompol Masud mengatakan dua motor yang dijual oleh tersangka masih dalam pencarian kepolisian saat ini ada empat motor yang berhasil diamankan tersangka beraksi seorang diri jadi semua motor yang dicuri ini yang sudah ada barang buktinya ada empat TKP semuanya ada enam TKP yang dua belum dapat barang buktinya dari ke enam itu yang sudah ada buktinya sekarang masih empat di kantor kokusnya sama jadi motor pada saat di dalam di samping rumah ada yang di halaman rumah itu dicutup sepontaknya pakai gunting setelah on baru dibawa dituntun keluar tarik keluar setelah kurang lebih 150 baru disertai saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian dan kasus masih akan dikembangkan tersangka akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman 5 tahun penjara Muhammad Idris Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan keluarga Pemuda Pancasila Kalimantan Timur berduka cita Nazaruddin salah satu Wakil Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kaltim meninggal dunia berikut informasinya Innalillahi wa innaillahi roji'un salah seorang kader terbaik organisasi masa Pemuda Pancasila Kaltim meninggal dunia Nazaruddin yang selama ini dikenal sebagai Wakil Ketua Satu Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila tutup usia selasa subuh 7 April 2020 pada usia 56 tahun Keterangan dari pihak keluarga menyebutkan Nazaruddin dalam beberapa hari menunjukkan kondisi kurang sehat keluhannya adalah kadar gula yang tinggi sehingga pada hari Senin malam dibawa ke rumah sakit Hermina Samarinda Setelah mendapat perawatan tim dokter kondisi kesehatannya memburuk subuh sekitar jam 4.30 mengembuskan nafas terakhir Kepergian Nazaruddin untuk selama-lamanya dipastikan karena kondisi kesehatannya yang menurun dan tidak ada kaitan dengan virus corona yang belakangan ini ramai Prosesi pemakaman juga berjalan normal seperti layaknya umat Islam Nazaruddin dikebumikan di kuburan umum Jalan Daman Huri Samarinda Di mata para kader pemuda Pancasila Najaruddin dikenal memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam mengibarkan bendera organisasi pemuda Pancasila Dia adalah salah satu motor penggerak terutama di saat Ketua MPW Pemuda Pancasila Kaltim H.M. Said Amin sedang tidak berada di Samarinda karena lebih banyak tinggal di Jakarta Keluarga besar pemuda Pancasila Kalimantan Pujol Sudah berapa puluhan tahun 25-30 tahun bersama-sama beliau di Pemuda Pancasila Beliau ini sebenarnya termasuk generasi yang muda untuk kami makanya beliau sekarang sebetulnya beliau sosok orang pekerja keras kalau ada satu tugas atau pekerjaan itu tidak mau ditunda sedapat mungkin diselesaikan dengan cepat dengan rapi dengan baik beliau orang yang tidak senang menunda-nunda pekerjaan itu yang pertama yang kedua tentu dengan kesabaran dan kebersamaan itu yang membuat kita-kita merasa kehilangan dengan pekerjaan beliau ini karena beliau lah biasanya tumpuan dari kawan-kawan di organisasi untuk bersiraturahmi berkersah berdiskusi soal organisasi lagi maupun secara organisatoris kita merasa kehilangan sosok beliau dan saya menarap sudah setelah dosa dosa beliau semasa itu beliau 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 dan bagi kader-kader yang lain bisa mencontoh titik beliau yang semacam beliau 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 saya sahabat saya sekaligus rekan saya kenapa jadi saya katakan demikian kalau dari segi usia mereka adalah adik saya kemudian sahabat saya karena selalu tempat kita berdiskusi dalam menyelesaikan membandung menyelesaikan permasalahan permasalahan organisasi takmudian yang ketiga yang saya masukkan dengan guru bahwa beliau itulah yang selalu bermitra sama kita patah untuk ke beberapa daerah dalam membesarkan organisasi berkata selain sekali layar terkembang surut kita berpantang kepergian nazarudin menghadap sang halik akan selalu dikenang tongkat estaufet perjuangan akan dilanjutkan selamat jalan bang nazar tim kal tim tv melaporkan seorang anak perempuan berusia 8 tahun terpaksa harus menjalani isolasi mandiri karena punya gejala terinfeksi virus corona warga kutai timur itu dicurigai terpapar karena punya kontak erat dengan pasien positif yang dinyatakan sembuh setelah dirawat di rumah sakit taman husada bontang berikut informasinya update penyebaran virus corona di kalimantan timur per hari kamis 9 april 2020 sampai jam 17.30 wita dilaporkan tak ada pasien positif bertambah total masih 32 orang dengan 6 dinyatakan sembuh dan 1 meninggal dunia sementara jumlah yang terus di tracing dalam kategori odp atau orang dalam pemantauan bertambah 182 orang sehingga total odp mencapai 5.110 orang jumlah yang telah selesai dipantau 2.319 orang dan masih dalam pemantauan 2.197 orang penambahan terjadi juga untuk PDP atau pasien dalam pengawasan yakni sebanyak 5 orang dimana 3 diantaranya adalah laki-laki di kota samarinda ketiga pasien adalah hasil tracing klaster goa yaitu peserta yang mengikuti acara istima tablik di kabupaten goa sulawesi selatan dua lagi PDP adalah warga kutai timur satu orang anak perempuan berusia 8 tahun punya riwayat berhubungan erat dengan pasien positif yang telah dinyatakan sembuh setelah dirawat di RS Taman Husada Bontang belum ada keterangan apakah anak berusia 8 tahun itu adalah anak dari pasien positif yang telah sembuh tim gugus tugas seperti disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak saat telekonferensi dengan wartawan Kamis 9 April 2020 baru menemukan gejala pada anak itu sedangkan ketika diperiksa dengan rapid test hasilnya negatif tim sudah mengirim hasil tes ke laboratorium untuk mengkonfirmasi hasil sedangkan satu orang lagi yang dinyatakan PDP di kota timur adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang punya riwayat perjalanan ke Yogyakarta kedua pasien dalam pengawasan itu sudah melakukan isolasi mandiri di tempat masing-masing terkait dengan penambahan PDP seperti tempat kasus ini berasal dari dua kota-masing kota pertama tiga kasus penambahan dari kota Samadinda tiga kasus ini merupakan laki-laki berusia 22 tahun 50 tahun dan juga 50 tahun ketiganya merupakan pelaku perjalanan dari tua masing-masing dengan peluhan, demam, batuk, kesak nafas dan sekarang dirawat di rumah sakit umum atau luar hafsarang kemudian yang kedua penambahan dua kasus ada di kota timur satu kasus merupakan perempuan 8 tahun ini merupakan kontak rak dari KTM 2 yang memiliki memiliki peluhan batuk dan juga ada gambaran bronkopneumoni pasien melakukan isolasi mandiri di rumah dan satu kasus lagi perempuan 17 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Yogyakarta memiliki juga teluhan demam batuk bilak dan sakit tenggoraka yang bersangkutan adalah melakukan isolasi mandiri di rumah dari data-data penyebaran virus corona Andi Muhammad Ishak mengatakan saat ini terbukti tingkat penularan di masyarakat masih tinggi dia mengingatkan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah sering disampaikan seperti menjaga jarak memakai masker sering cuci tangan dan menjaga kesehatan tubuh tim Kaltim TV melaporkan cara mudah beriklan digital di Kaltim TV yang pertama jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo jadilah sahabat Kaltim TV Demikian Kaltim sepekan edisi hari ini jangan lupa untuk saksikan kami melalui channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV Saya Rosmi Rahmo bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Kaltim TV siaran kemajuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati